Salam saudaraku, salam jumpa kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di sorga, di dalam kemuliaan juru selamat, kami bersyukur atas rahmatmu hari ini, karena cinta dan enugrahmu telah menyelamatkan kami. Amen. Hari ini kita akan berbicara tentang pernikahan, part yang ketiga. Meski kita telah menikah dengan orang yang benar atau tepat, tetapi kalau kita memperlakukan orang itu secara keliru, maka akhirnya kita akan mendapatkan orang yang keliru. Kebahagiaan dalam sebuah pernikahan tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan. Pernikahan bukanlah tanaman bunga mekar harum semerbak yang sudah jadi. Pernikahan adalah lahan kosong yang harus kita garap bersama-sama. Tidak cukup hanya dengan memilih atau menikah dengan orang yang tepat, tetapi jadilah pasangan yang tepat, yang memperlakukan pasangan kita dengan tepat. Kita juga harus yakin kalau kita tidak salah memilih pasangan hidup. Kalau Tuhan sudah mengizinkan pernikahan itu terjadi, maka itu berarti ia mempercayakan tanggung jawab rumah tangga itu kepada kita dan pasangan kita. Buatlah sesuai dengan apa yang telah engkau janjikan di hadapan Tuhan dan imam, untuk tetap saling dan setia mengasihi dalam segala keadaan. Menikah dengan orang yang benar atau orang yang salah, itu tergantung dari cara kita memperlakukan pasangan kita. Manusia cenderung lebih pintar menilai orang lain daripada memeriksa diri sendiri. Padahal ketika satu jari menunjuk kepada orang lain, empat jari yang lain mengarah ke diri sendiri. Jangan suka menghakimi, tetapi baiklah kita saling mengasihi. Pernikahan adalah tiket satu kali jalan. Jadi pastikan bersama pasangan kita menuju tempat yang lebih baik dari saat ini. Pernikahan adalah tempat di mana kita dituntut menjadi dewasa. Dan salah satu tanda kedewasaan adalah siap memikir tanggung jawab. Pernikahan bukan masalah piling suka atau tidak suka, tetapi komitmen. Masalah dalam pernikahan biasanya karena kita tidak memahami perbedaan pria dan wanita. Jangan tuntut pasangan untuk berubah, kitalah yang harus berubah lebih dahulu. Ingat, better me, better me. Saya Jan Tersianturi, Bapak Yahweh memberkati.